Dengan akal, dengan mantik, dengan ilmu-ilmu tersebut, Rasulullah jelas perjelas terhadap mereka sampai sebagian dari mereka pun mulai mendekat, mulai mengikuti ajaran Rasulullah mengetahui ini ajaran kakek mereka, ajaran yang sesat, ajaran yang salah Beribadah mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Akan tetapi perintah tersebut diperintahkan oleh Allah dengan metode, dengan cara, dengan ajaran Yaitu Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengajak orang berda'wah kepada Allah dengan marahil, dengan fase-fase tertentu Tidak langsung perangi mereka yang tidak ingin beriman Bunuh mereka yang tidak sependapat Jauhi mereka ini dan itu tidak Akan tetapi Allah ta'ala pertama perintahkan fase yang pertama adalah da'wah sirran Untuk mengajak orang kepada Allah tetapi dengan rahasia Tetapi dengan rahasia, dengan perlahan tidak diumbar-umbar Dan fase tersebut berlangsung lumayan lama, hampir kurang lebih sekitar tiga tahun Dari awal Rasulullah berda'wah mendapatkan wahyu dari Allah Beliau mengajak orang masuk Islam tetapi Islam belum tersebar Rasulullah tidak menyebar luaskannya dengan bercerama memberitahukan Tidak, tetapi dengan perlahan Yang pertama masuk Islam, pertama masuk rumah yaitu Siti Khadijah Istri beliau Awal manusia wanita pertama yang masuk Islam dari golongan wanita yaitu Siti Khadijah Setelah itu anak angkatnya, ponakannya sendiri Sayyidina Ali bin Abi Talib yang masih kecil Sebab lagi tinggal di rumah Dari anak-anak kecil yang pertama kali masuk Islam Sayyidina Ali bin Abi Talib Lalu ada Zaid bin Harithah Daripada budak yang telah dibebaskan Itu pun juga ada di rumah tersebut masuk Islam Lalu ada Sayyidina Abi Bekar Al-Siddiq Dari golongan orang-orang daripada bangsa Goresh yang pertama masuk Islam Yaitu Sayyidina Abi Bekar Al-Siddiq dari orang para lelaki dewasa Ini mereka masuk Islam dengan perlahan Dengan diam-diam dengan rahasia Rasulullah jelaskan apa yang beliau lihat kemarin Yang kita jelaskan dengan malaikat Jibril Perintah-perintah Allah ayat yang diturunkan Dan bertemu dengan waragab bin Naufal Dan dikatakan ini adalah namus yang turun terhadap Nabi kami Yaitu malaikat Jibril yang turun terhadap Nabi kami Dan engkau adalah seorang Nabi, seorang Rasul Maka mulai masuk Islam dari keluarga dekat Rasulullah Dan kawan-kawan dekat beliau masih dalam fase rahasia Terus Rasulullah berdakwa kurang lebih tiga tahun Masih belum ada yang mengetahui tentang Islam Hanya orang-orang sekitar beliau Hanya orang-orang sekitar beliau Bahkan di perkumpulan-perkumpulan umum kaum gore secara umum Itu Rasulullah belum menggabarkan atau memperlihatkan tentang agama Islam Belum terlihat Masih belum Rasulullah utarakan kepada mereka Rasulullah belum membicarakan hal tersebut Beliau hadir duduk dengan orang-orang gorej secara umum Tetapi beliau masih belum bisa menyampaikan hal tersebut untuk umum tidak Tetapi masih pelan-pelan sedikit-sedikit Ini dari mana? Perintah dari Allah melalui wahyu dan ilham terhadap Rasulullah di waktu tersebut Terus beliau ngajak ini kepada siapa? Beliau ngajak kepada orang-orang yang dekat dulu Seperti Sayyidina Abi Bakar Atau keluarga beliau Keluarga beliau Atau kawan di kanan-kiri beliau yang betul-betul mengenal beliau Maka beliau ajak Dan mulai banyak Sayyidina Uthman bin Affan Tidak lama setelah Sayyidina Abi Bakar masuk Islam Beliau masuk Islam Ada Zubair bin Awam Ada Abdurrahman bin Auf Sa'ad bin Abi Waggaus Ini semua masuk setelah Sayyidina Abi Bakar masuk Islam Dan mereka bertemu dengan Rasulullah Dalam keadaan rahasia Dimana bertemunya Bertemunya berpindah-pindah Dari rumah ke rumah Untuk bertemu Untuk mengkaji tentang agama Islam Mereka dengerin dari Rasulullah Dan mereka Dan mereka laksanakan di dalam diri mereka Perlahan-perlahan Dari rumah ke rumah Belum ada di tempat umum Terus pas waktunya ibadah Mereka berpencar Belum ada sholat lima waktu Sholat lima waktu baru ada setelah Isra'ami'araj Tetapi mereka beribadah dengan berpencar Berpencar satu sama lain Di gua-gua yang ada di pegunungan kota Mekah Ataupun di lembah-lembah sekitar kota Mekah Mereka berpencar untuk beribadah Setelah itu gak lama berkumpul lagi Untuk menuntut ilmu Mendengarkan ceramah Ataupun agama dari Rasulullah Sampai mulai banyak yang masuk agama Islam Sepuluh Dua puluh Tiga puluh Empat puluh Dari golongan lelaki Dan juga perempuan sudah mulai ada Rombongan Gerombolan yang udah masuk Islam Udah terlihat banyak Maka Rasulullah Tepatkan Kita harus punya Satu rumah Satu markas Untuk kita berkumpul Untuk kita berkumpul Untuk menyampaikan Ayat-ayat Al-Quran Satu rumah Satu tempat Dicari mana rumah tersebut Maka dipilihlah rumah Al-Argam bin Abil Argam Salah satu sahabat pendahulu Rasulullah yang bernama Argam bin Abil Argam Ini dikatakan Darul Argam Ini di rumah tersebut Banyak turun perintah-perintah Allah Ayat-ayat Al-Quran Dan banyak sahabat Mengambil ilmu itu Selama tiga tahun Di rumah Al-Argam Darul Argam Dan rata-rata Yang masuk Islam Di waktu tersebut Itu empat puluh orang Dari lelaki dan perempuan Mereka rata-rata Adalah orang Fagir Dan juga miskin Orang-orang lemah Dari bangsa Gureish Gak ada orang Yang kaya raya Ataupun orang Yang memiliki Kekuatan Memiliki Wibawa Dari mereka Itu hanya sedikit Rata-rata Kebanyakan adalah Para kaum Do'afa Orang-orang yang lemah Orang-orang Yang lemah Ini terus Sampai tiga tahun Setelah itu Datang tahun berikutnya Setelah tiga tahun Da'wah Dalam fase Rahasia Allah Ta'ala Perintahkan Nabi Muhammad Untuk Menjaharkan Daripada da'wah Beliau Untuk Menjelaskan Kepada segala kaum Ya itu adalah Pada saat Islam Itu sudah mulai Banyak wanita Dan anak-anak kecil Maka mulai ada Desas-desus Agama Islam Maka Allah Ta'ala Perintahkan Nabi Muhammad Untuk apa Untuk Menjaharkan Untuk Memberitahukan Bagi seluruh Kaum Guraish Tentang agama Islam Tersebut Setelah tiga tahun Allah Perintahkan Sekarang Waktumu Untuk apa Untuk menyebarluaskan Fasda Bima Tu'mar Wa'a'rid Anil Musyrikin Fasda Beritahukanlah Kepada sekitarmu Tentang apa Yang Allah Perintahkan Kepadamu Yang kami perintahkan Beritahukan Kepada orang-orang Sekarang waktunya Untuk diberitahukan Wa'a'rid Anil Musyrikin Dan jauhi Orang-orang Musyrikin Nggak usah Didengerin Apa kata mereka Mereka Mau menyerangmu Mereka mau Mengatakan engkau Mereka mau Caci maki engkau Nggak usah Dipedulikan mereka Jangan pedulikan Kau musyrikin Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Sampaikan aja Apa yang engkau tahu Apa yang diperintahkan Dan jangan Engkau Dengarkan Atau terpengaruh Dengan orang-orang Musyrikin Setelah tiga tahun Allah ta'ala Nyatakan Wa'angdir Asyiratakal Agrabin Wa'afid Janaha Kalimanit Daba'aka Minal Mu'minin Ingati Siapa Keluargamu Orang-orang Dekatmu Semua Beritahukan Tentang agama Ini Dan turunkan Kedua Sayapmu Untuk mereka Kaum Mu'minin Yang ingin Mengukituimu Maksudnya Turunkan Sayap Gimana Berlemah Lembutlah Terhadap Kaum Mu'minin Yang bersama Engkau Supaya Mereka Makin Mencintai Islam Dan Masuk Dalam Agama Islam Dan Pada saat Datang Perintah Tersebut Maka Rasulullah Amalkan Rasulullah Sebarluaskan Maka Rasulullah Kumpulkan Kaum Gureish Rasulullah Berdiri Di atas Bukit Sofa Itu Kaum Gureish Dulu Rata-rata Duduknya Itu Didekat Daripada Kaabah Ada Tempat Bernaung Mereka Abu Jahal Abu Lahab Semua Ngumpulnya Disitu Maka Rasulullah Duduk Di Seberang Mereka Di atas Bukit Sofa Dan Katakan Ya Bani Fahir Ya Bani Addi Wahai Kaum Daripada Keterunan Kaum Bani Fahir Semuanya Datang Berkumpul Kenapa Berkumpul Mendengar Percakapan Rasulullah Karena Rasulullah Ini adalah Orang Yang Disegani Mereka Tau Ini Nabi Muhammad Rasulullah Memanggil Kita Berarti Ada Suatu Hal Yang Penting Berarti Ada Hal Yang Patut Kita Dengar Nggak Mungkin Dia Manggil Begitu Saja Nggak Berarti Ada Hal Yang Penting Semuanya Mulai Mendekat Mulai Mendekat Kepada Rasulullah Pas Sudah Berkumpul Semua Rasulullah Katakan Bahkan Orang-orang Yang Di rumah Dikatakan Nggak Bisa Keluar Kirim Orang Coba Dengerin Ada Pengumuman Apa Kayaknya Ada Pengumuman Penting Yang Nggak Ada Di Rumah Kirim Orang Keluarganya Datang Semuanya Berkumpul Dari Kaum Gureish Sampai Rasulullah Katakan Bagaimana Menurut Kalian Seandainya Sekarang Aku Katakan Kepada Kalian Aku Beritahukan Bahwasanya Ada Apa Ada Rombongan Pasukan Kuda Pasukan Kuda Berarti Ini Pasukan Yang Memiliki Kekuatan Yang Besar Sampai Menaiki Menunggangi Kuda Pasukan Yang Menunggangi Kuda Dengan Senjata Lengkap Mereka Datang Dan Mereka Sudah Ada Di Pesisir Kota Mekah Kita Kota Mekah Ini Sudah Dikepung Sama Pasukan Kuda Tersebut Nggak Bisa Kabur Kemana Mana Mereka Akan Membunuh Kalian Menghancurkan Kalian Apakah Kalian Bakal Percaya Dengan Omongan Saya Kalau Saya Bilang Begitu Kata Mereka Kata Kau Gores Kami Ini Nggak Pernah Dengar Nggak Pernah Dapetin Engkau Berbohong Kepada Kami Yang Artinya Kami Bakal Bercaya Nggak Mungkin Kami Nggak Percaya Sebab Engkau Nggak Pernah Bohong Gimana Kami Bakal Nggak Percaya Bakal Nuduk Engkau Pembohong Engkau Nggak Pernah Terlihat Berbohong Atau Sesungguhnya Aku Ini Adalah Peringatan Dari Allah Subhanahu Wata'ala Aku Nabi Yang Diutus Untuk Memperingatkan Kalian Tentang Azab Azab Yang Pedih Yang Akan Datang Kepada Kalian Jika Kalian Tidak Beriman Maka Berdiri Abu Lahab Mengatakan Sungguh Sial Sungguh Bodohnya Kata Abu Lahab Engkau Wahai Muhammad Selama-lamanya Setiap hari Engkau Sial Kenapa Apakah Karena Perihal Tersebut Engkau Kumpulkan Kami Kata Abu Lahab Apakah Karena Perihal Tersebut Engkau Kumpulkan Kami Cuma Gara-gara Ini Doang Maka Allah Ta'ala Turunkan Ayat Tab Batiada Allah Ta'ala Turunkan Ayat Tersebut Dan Setelah Itu Rasulullah Turun Dari Mimbar Beliau Dari Bukit Sofa Beliau Turun Beliau Melihat Ini Engkak Bisa Kau Gores Semuanya Diajak Kepada Allah Walaupun Beliau Sudah Berusaha Tiga Tahun Berahasia Sekarang Disebarluaskan Mereka Makin Menjauh Makin Kesal Engkak Semuanya Ingin Beriman Maka Rasulullah Katakan Pada Saat Turun Ayat Allah Ta'ala Perintahkan Ingetin Keluargamu Yang Dekat Maka Rasulullah Kumpulkan Keluarganya Yang Dekat Selamatkan Diri 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 Dari Api Nrak Ya Bani Abdul Muttalib Wahai Sepupu Sepupuku Paman Paman Ku Anggidu Angfusaku Minan Nar Selamat Diri Kalian Dari Api Nrak Ya Fatima Bahkan Anak Kusendiri Wahai Putri Fatima Anggidhi Nafsiki Minan Nar Selamat Dirimu Dari Api Nrak Fa Inni La Amliku Min Allah Hishay'an Ghera Anna Lekum Rahiman Sa Ubal Lihab Bial Sebab Saya Udah Gak Mempunyai Kunci Untuk Menolong Kalian Di Hadapan Allah Sebab Kalian Adalah Keluarga Saya Maka Dari Itu Ayuk Beriman Kata Rasulullah Sallallahu Alayhi Was Sallam Terus Setelah Rasulullah Mulai Berda'wah Di Fase Kedua Ini Yaitu Dengan Jahar Tetapi Jaharnya Gak Ada Pemaksaan Yang Gak Mau Dibunuh Rasulullah Pertama Rahasia Kedua Fase Kedua Adalah Mengajak Orang Dengan Umum Akan Tetapi Tidak Ada Paksaan Tidak Ada Larangan Yang Mau Mengikuti Silahkan Rasulullah Hanya Mengingatkan Dan Balasan Dari Kaum Gureish Dengan Da'wah Tersebut Perbuatan Rasulullah Di Dalam Berda'wah Dan Mereka Beralih Mencari Alasan Kami Gak Bisa Ninggalin Agama Yang Diwarisin Oleh Ayah Kami Kami Harus Menghamba Kepada Tuhan Tuhan Buatan Ayah Ayah Kami Kata Mereka Maka Rasulullah Mulai Mengingatkan Mereka Untuk Membebaskan Akal Mereka Ini Namanya Akal Udah Nggak Sehat Yang Nyembah Kurma Habis Itu Laper Kurmanya Dimakan Yang Nyembah Buah Buahan Habis Itu Buahnya Dimakan Nyembah Kayu Nyembah Bebatuan Maka Rasulullah Beresin Akal Mereka Perlahan Demi Perlahan Rasulullah Sucikan Hati Dan Akal Fikir Mereka Dengan Akal Dengan Mantik Dengan Ilmu Ilmu Tersebut Rasulullah Jelas Perjelas Terhadap Mereka Sampai Sebagian Dari Mereka Mulai Mendekat Mulai Mengikuti Ajaran Rasulullah Mengetahui Ini Ajaran Kakek Mereka Ajaran Yang Sesat Ajaran Yang Salah Dan Pada Saat Mereka Sebagian Besar Mereka Mulai Mendengar Rasulullah Menjelek Jelekkan Tuhan Mereka Menjelek Jelekkan Buyut Mereka Ayah Mereka Bahwasannya Rasulullah Tidak Menjelek Jelekkan Tetapi Seakan Akan Berarti Engkau Kalau Ngingkarin Ibadah Kami Berarti Engkau Ngingkarin Kakek Kami Ayah Kami Orang Tua Kami Engkau Ngingkarin Amalan Mereka Maka Makin Tidak Diterima Makin Dimusuhin Ini Berarti Rasulullah Dikatakan Terhadap Mereka Mereka Mengatakan Terhadap Rasulullah Ini Bukan Orang Benar Dia Datang Belakangan Tapi Berani Menjelek Jelekan Mengolok Tuhan Dan Juga Sembahan Ayah Buyut Kami Ini Engkak Benar Patut Dimusuhin Ini Namanya Pikiran Udah Pikiran Orang Orang Kotor Pikiran Orang Orang Yang Udah Jauh Dari Kebaikan Dari Cahaya Engkau Di Dalam Hatinya Ada Kebaikan Intinya Adalah Kekuasaan Intinya Adalah Kepopularitasan Kita populer Dengan Tuhan Kita Kok Dijelek Jelekin Walaupun Mereka Tuhan Mereka Ini Bukan Tuhan Tetapi Mereka Udah Punya Nama Tetapi Udah Mempunyai Kebanggaan Kok Ayah Kita Buyut Kita Dijelek Jelekin Gak Bisa Maka Mereka Pun Melawan Memusuhi Rasulullah Karena Perkara Tersebut Dan Makin Jauh Dari Allah Makin Jauh Dari Rasulullah Karena Ini fase Fase Kedua Yaitu Adalah Yang pertama Fase Berda'wah Secara Ser Secara Rahasia Mengajak Sedikit Kepada Allah Sedikit Demi Sedikit Setelah Itu Disebarluaskan Diumumkan Tapi Dimusuhin Tapi Gak Diperangin Sampai Fase Yang Berikutnya Yaitu Pada Saat Rasulullah Hijrah Ini Pertama Tiga Tahun Rahasia Terus Sampai Rasulullah Berhijrah Itu Sepuluh Tahun Diumumin Tetapi Gak Banyak Yang Masuk Islam Sampai Datang Fase Berikutnya Yaitu Untuk Memerangi Mereka Yang Tidak Beriman Yang Masih Melawan Masih Melawan Rasulullah Di Dalam Da'wah Rasulullah Dan Mengganggu Umat Islam Maka Itu Diperbolehkan Untuk Diperangi Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Was Sahabihi Was Sallam